Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya guys Gimana kabar teman-teman sekalian Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah Kita masih bisa menikmati nikmat yang Allah berikan Kepada kita Dan oke, kali ini kita akan mereksan sebuah video Dan ini unik ya teman-teman Rumah dua negara Dan ini requestan Daripada saudara kita Atau subscriber Yang ada di instagram Let's go, kita play videonya guys Saya sudah penasaran gimana dengan rumah dua negara ini Oke Oh, Malaysia Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oh, Kalimantan Utara Oh, Kalimantan Utara Oke, unik guys Ini kalau di apa namanya Perbatasan yang seperti ini guys Oke Oke, apa ini Tolong Tolong apa itu Ya, saat ini kita sudah berada di atas rumah dua negara Seperti apa rumah dua negara itu Ya, ini bagian depannya Bagian depan dari rumah dua negara Jadi bagian depan ini atau terasnya ini Dimiliki oleh Indonesia Oke Bagaimana warnanya merah putih Bagaimana warnanya merah putih ya Sesuai bendera Indonesia Bagian dalamnya juga Ruang tamunya juga Dimiliki oleh Indonesia Seperti apa ruang tamunya Mari kita masuk ke dalam Oke 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 Ya, halo Saat ini saya sudah berada di ruang tamu Dari rumah dua negara Seperti inilah Ruang tamu dari rumah dua negara ya Ada sopa Untuk para tamu nanti bisa Yang berkunjung bisa istirahat disini Dan juga selain sopa Disini ada buku-buku bahan bacaan Yang disediakan oleh pihak Indonesia ya Dimana buku-bukunya ini adalah Buku soal pahlawan ya Yang disediakan disini Tidak terlalu luas sebenarnya ruang tamunya Hanya ada sopa seperti ini Dan juga buku-buku bahan bacaan Ada TV Oke, ada TV Namun disini juga ada kamar ya Ada kamar yang disediakan Atau ada kamar yang Dulunya dimiliki oleh tuan rumah disini Kita masuk ke kamarnya seperti apa Oke, masih bangunan Ukayu guys Ini paling ukuran Dua setengah, dua setengah Oh, ada dua kamar Oke Ini kamar Salah satu yang ada di rumah dua negara juga ya Selain tadi yang ada di sebelah sana Ini salah satu kamar juga yang dimiliki oleh rumah dua negara Siapa tahu ada yang mau istirahat disini bisa ya Kita lihat luar lagi Gratis gak bang? Ya, ini adalah foto-foto pengunjung dari rumah dua negara Dimana kunjungan dari Habib Yaman ya Di foto 3 sepatik tengah saat itu Masya Allah Masya Allah Oke 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 Oke, wih demak Nah, ini bukti kalau istilahnya Malaysia Indonesia itu rukun-rukun Atau aja guys Dengan seperti ini kan kita bisa tahu gitu loh Di perbatasan mereka akur-akur saja ya Tidak perang dan lain sebagainya Gistro seperti di media sosial ya Oke Bang bang, pakai paspor bang Di posisi seperti ini Mudah-mudahan yang saksikan kita Bisa berada di posisi saya berdiri saat ini Seperti apa perkakannya Mari kita saksikan ke dalam Masya Allah Ya ini tadi ruang keluarga ya Ruang keluarga Saat itu ruang keluarga Namun saat ini digunakan untuk tempat wisata ya Seperti inilah Situasi tadi Di rumah dua negara Milik Malaysia ya Kita lihat Di sebelah sana ada bendera Malaysia Bendera Malaysia Ya karena memang disini sudah Masuk wilayah Malaysia Dan disini juga ada foto Dari perdana menteri Malaysia Oke Yang saat ini memimpin Malaysia Dan juga ada foto-foto yang dipasang Hormati jalur gemila Oke 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 Keren guys Ada foto juga sebelah sana Ada keterangan di sini Dilarang merokok Artinya di wilayah ini Objek wisata rumah dua negara ini Dilarang untuk merokok Seperti itu Oke Bagus Ya seperti ini Ruang keluarga dari Rumah dua negara Tepatnya yang dibiliki oleh Malaysia Malaysia Namun di dalam Yang Malaysia Seperti ini Ada foto-foto Dan juga ada bendera Malaysia Saat ini kita sudah berada di wilayah Malaysia Seperti itu ya Oke Satu langkah udah sampai Malaysia Bang ini keren Dapur Wow Baru tahu saya guys Benar-benar Baru tahu ini Kalau teman-teman Gak rekomendasi Gak ngerti saya Berarti belakang sana Sudah Malaysia itu Tempat ini sudah menjadi objek wisata Untuk itu Pihak Malaysia yang menjadikan Bahan bacaan Yang meja makan ini Disediakan bahan bacaan Untuk para pengunjung Yang datang di rumah dua negara ini Masya Allah Kalimantan detara guys Sini ada bahan bacaan Bacaan milik Perdana Menteri Malaysia Jadi semua ini adalah bahan bacaan Milik Pihak Malaysia Disediakan untuk Tampung yang berkundung Ke rumah dua negara Antara Malaysia dan Indonesia Keren Apa ini Oh jemuran Jemurannya Masuknya ke Malaysia Jadi kalau kita Tinggal di rumah ini Guys Ya kan Ada tamu Eh ke Indonesia dulu Ya kan Mau makan Oh Kita pergi dulu ke Malaysia Keren guys Oke Malaysia Berarti ini di pinggiran ya teman-teman Ada sungai itu Di belakangnya Berarti ini pinggiran banget teman-teman Jadi berbatasannya Di pinggir banget ini Masya Allah Kita sudah berada di Malaysia Ini banderanya Nanti kita lihat lagi Apa yang lebih unik dari rumah Oke Wow Oke Oke Sangat unik ya Dan tidak perlu paspor juga Untuk berkunjung ke sini Oh betul Biasanya kan harus pakai paspor guys Oke 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 juga jadi bisa kecini secara mudah yaitu tanggapan dari ibu tadi mudah-mudahan kesini terus goya ya itulah tadi keunikan dari rumah dua negara ya oke sebagian di milik Indonesia teras dan juga ruang tamunya itu milik Indonesia sedangkan ini Malaysia ruang keluarga dan juga dan juga dapur dan belakangnya juga Oke saya berada tepat diantara Indonesia dan Malaysia artinya sebelah kaki saya itu berada di Malaysia sedang sebelah lagi berada di Indonesia mudah-mudahan sensasi ini bisa dirasakan oleh menonton kita suatu saat bisa berkunjung ke tempat oke amin semoga aja bisa ya hahaha keren banget betul-betul satu rumah ini menjadi bukti bahwa sebatik dan Indonesia sebatik bisa mempersatukan antara Indonesia dan Malaysia betul-mudahan masyarakat nanti bisa berkunjung ke tempat ini dan bisa di Malaysia juga Ayo guys kita kesana guys terima kasih atas partisipasinya kami akhiri perjalanan kami di rumah dua negara Oke udah selesai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sudah selesai dan so itu unik banget guys Oke kita mau baca komentar-komentar daripada netizen gimana nih netizen komentarnya ya hahaha oke langsung sejaman tuh keren ya tidur di Indonesia makan-makan di Malaysia enggak perlu paspor atau visa sukses terus tim sebatik news Oke news ya siapa dari Indonesia like baru nonton 2020 tidur di Indonesia berak di luar negeri Sultan kaya ya kan eh saya orang sebatik Malaysia Oke iya ya rumah dua negara kebanggaan warga sebatik ini mungkin masih batas yang lama Oke di dekat patok tiga batas yang baru dah bergeser ke arah Malaysia kira-kira 20 meter Oke jadi kalau acuannya patok tiga ini rumah sudah di Indonesia semua Oke ada yang ada yang komentar seperti itu tapi itu adalah bukti bahwasannya Indonesia dan Malaysia itu tidak ada apa-apa ya teman-teman kayak disini dia buat percakapan pah mama mana di Malaysia liburan kan enggak ngambil sendok di dapur sebatik is the best salam kenal gua orang sebatik bagian setabu Oke semoga bisa lihat langsung rumah dua negara Amin saya juga eh mantap dua rumah negara keren memang sebatik sebatik Oke di video rumah dua negara saya rumah di dua jalan keluar negeri setiap hari aduh Sultan ya kan saya tinggal di kaltim tapi belum sempatkan diri datang ke sebatik mudah-mudahan bisa kesana Oke keren sekali rumahnya masuk wilayah Malaysia tanpa password kebanggaan sebatik Malaysia Oke guys itulah tadi komentar-komentar daripada netizen yang memang bagus-bagus semua guys tidak ada yang provokator ya kan tidak ada yang mengadu domba dan lain sebagainya guys dan disini merupakan bukti bahwasannya Indonesia dan Malaysia itu tidak ada apa-apa ya teman-teman tetap damai-damai saja orang di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia semua hidup rukun ya ada dua mata uang malah di sana ada ringgit ada juga rupiah seperti itu mereka juga gunakan seperti biasa lah teman-teman istilahnya kalau kita hidup rukun dengan tetangga maka keberkahan dalam hidup itu akan bertambah rezeki kita akan semakin lancar seperti itu barang siapa yang memuliakan tetangganya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dalam kehidupannya seperti itu guys Oke cukup sekian saja reesan kali ini dan ini unik sekali terima kasih buat teman-teman yang sudah request di Instagram ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menyarankan saya untuk menonton video ini sangat unik dan sangat menarik sekali karena saya baru nonton ini guys terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa untuk senantiasa support channel ini dengan like share comment subscribe serta nyalakan loncengnya guys dukung terus channel ini sampai 100.000 subscriber bahkan 1 juta subscriber itu berkat daripada teman-teman semua dan doakan kita semua sehat selalu dan saya juga mendoakan teman-teman semoga teman-teman sehat selalu dan juga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala marah bahaya melabatakan bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Oke saya pembina untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan salam untuk keluarga wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh